Paguyuban Pasundan Paguyuban Pasundan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasunun Pala wargi Pamiarsa Anudipi Hormat Para pemirsa yang saya hormati Alhamdulillah Paguyuban Pasundan Kali ini memiliki satu media podcast Namanya Buruan Pasundan Ngawangkong di Buruan Pasundan Netepki Sunda jengbangsa Cik ah Para pemirsa, para pemerhati yang budiman Sahabat-sahabat sekalian Alhamdulillah di studio Buruan Pasundan Di lingkungan perkantoran Paguyuban Pasundan Jalan Sumatera 41 Telah hadir seorang public figure Tokoh muda, multi-talenta Wah sudah lah, seorang imu rumah tangga yang baik Seorang ASN yang rajin Karena beliau juga adalah bahagian dari pemerintah kota Bandung Tentunya beliau tidak melupakan Apa itu namanya Keseharian beliau Tapi juga beliau adalah seorang Seorang yang Ya multi-talenta tadi yang saya katakan Telah hadir Teh Risa Saraswati Sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Haturun deh Tentang Tosnage di tengah kesibukan ya Aduh Nuju sibuk naun ya Enggak tuh, gak ada kesibukan Pak kan WFH WFH ya WFH work from home ya Berarti satu kali WFH, satu kali WFO ya Terhisa Selangseling Tapi kita campur-campur aja ya Terhisa Ngawangkong Ada Terhisa orang Bandung Bandung Abdi orang Purwakarta Anulami di Bandung Pokoknya orang Duaan, orang Jawa Barat Orang Pasundan Apa namanya Kumaha ya itu Teh Risa Ngatur waktos ya Nuh Sementawi seer oge Sepertos ya Abdi Sarang rencangan di Buruan Pasundan Meni hoyong pisan Kasumpinganku Teh Risa Hoyong Silaturahmi Hoyong Ngawangkong Tangtos anu sepertos Simkuring Itu seer ogenya Nuhoyong Silaturahmi Sarang Teri Sete Hoyong Tepang Ikumat Ngatur waktos Salah resenama Pak Pak Pada Melan Abima kan ASN lah fokus Pekerjaan utama adalah Pegawai Negeri Di luar itu Hobi sebenarnya Cuman kebetulan Hobinya menghasilkan uang Itu dia Jadi Kalau ditanya pekerjaan apa Saya pasti jawab Pegawai Negeri Pegawai Negeri ya Hobinya apa Penulis Penulis Nge-vlog Podcaster Dan macam-macam Macam-macam Ngomong-ngomong Tentang hobi menulisnya Dugi kainnya Atau sabara buku Teh Risa Total Seh 18 buku Seh 18 ya Luar biasa Tangtos Bakal Namik terasnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sampai Naonaminate Panangan Teh Risa Terutama pikiran Jiwa dan raga Teh Risa Sudah tidak bisa Berbuat apa-apa lagi Karena dengan menulis Itu adalah Apa namanya Juga membantu Apa Literasi ya Bangsa Terutama Kaum muda Karena kalau tidak salah Karya-karya Atau buku-buku Teh Risa ini Banyak digemari Oleh kaum muda ya Iya rata-rata Membacanya Ya Alhamdulillah Masuk semua segmen pak Dari mulai Anak SD SMP SMA Sampai ibu-ibu juga Membaca karya saya Alhamdulillah Luar biasa Apa namanya Begitu sangat Apa namanya Digemari Dari mulai SD itu tadi Sampai dengan Ibu-ibu ya Iya sih Cuman Kayaknya Gara-gara Mistis Kan kita tahu sendiri Di Indonesia Mas suka banget Sama hal mistis Kebetulan saya Ngemasnya mungkin Dengan cara yang berbeda Jadi Ya tetap menarik Karena tema mistis itu Itu ya Harus Kalau buat sim kuring Karena mistis Karena Tempo hari Waktu Pertunjukan Pertama Film Teh Risa Oh iya Ya kebetulan Istri dan anak-anak saya Dikasih Free ticket Oleh Teh Risa Jadi saya ikut Mengantar juga Nonton Wah luar biasa Karya filmnya Bagus Menarik Tapi Mohon maaf Dalam Apa Diskusi Kita Pertemuan Saya Selaku host Di Buruan Pasundan ini Dengan Tamu yang istimewa Teh Risa Saraswati Ini kita Telah juga Melakukan Apa Kami berdua Telah divaksinasi Lalu kemudian Kami berdua Juga telah Disweb antigen Dan Alhamdulillah Makanya acara ini Terselenggara Berarti Teh Risa Dan saya Beserta kru Ada dalam keadaan Seat walafiat Sehingga Teh Risa Dan saya Apa Dalam Obrolan Hari ini Tidak menggunakan Untuk sementara Tidak menggunakan Masker Setelah ini Kami tentu Akan menjungjung tinggi Protokol kesehatan Aduh Tapi Walaupun Apa Teh Risa Kunten nih Walaupun Prokes Oleh Teh Risa Dilakukan Saya dapat Kabar Teh Risa juga Sempat Iya Alumni ini Alumni ya LC ya Sanes LC Tia Alasar Tapi Lulusan Covid ya Itu gimana tuh Seorang Risa Saraswati Yang Apa Mampu Berdialog Secara transdental Tapi harus Kena Covid juga Itu Teka tinggal Kute Risa Berarti saya Masih manusia Jadi Gimana pengalamannya Memang Pada saat itu Kita Terus terang Kejar target Pada saat itu Shooting Terus Sementara kan Kita harus menjaga imunitas Kayak luar kota Enggak di Bandung Tapi Satu minggu itu Non-stop Shooting Dan itu keadaannya kan Kalau shooting Biasanya Start jam Sembilan malam Sampai jam 12 malam Itu ada Dalam keadaan hujan Segala macem Ya terus terang Drop lah Semua Anak-anak Jadi yang pada saat itu Kena Enggak saya doang Jadi beberapa Tim juga Ikut kena Dan memang Mungkin karena imunitasnya turun Pada saat itu Padahal kita juga Shooting Pakai Masker Kita juga udah Vaksin Dan segala macem Cuman ya Kita tidak menjaga Badan kita Pada saat itu Jadi ya udahlah Dijalani Alhamdulillahnya Memang Berapa hari Isoman 14 hari Jadi pada saat itu Saya Kena Suami kena Anak Alhamdulillah Alhamdulillah Enggak Alhamdulillah Anak enggak Dan yang Yang seru adalah Pada saat itu Saya udah vaksin Suami belum Beda banget Gejalanya Dengan Dengan Apa ya Dengan yang sudah Dan yang belum Ya jadi Nilai CT nya sama Tapi Saya tidak merasakan Gejala apapun Suami Hilang penciuman Semua kerasa gitu Teri sama Satu diantaranya Apa penciuman Masih normal Normal Rasa Normal Cuman CT rendah Iya Sama si CT nya Sekitar 20 berapa gitu Jadi kerasa Makanya pas habis sembuh 3 bulan kemudian Itu suami langsung Ah saya mau vaksin Sudah divaksin Suami Alhamdulillah Alhamdulillah Malah Ngomong-ngomong Sekarang Apa tuh Materi Vaksin Obatnya ya Ada lagi Namanya apa Moderna Apa gitu Katanya lebih Lebih yahud lah Katanya Katanya ya Tapi saya yang penting Cepat-cepat aja lah dulu Ya betul Yang penting Dapet dulu apa gitu Kedepannya gimana Ya udah Ikutin aja Siap Sekarang sudah sehat betul ya Suami juga Insya Allah lah Mudah-mudahan sehat terus Gipuntan ya Terisa Kita nuju 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 Tidamang Alatan Sasalatnya Alatan Covid Itu Si yang Bertiga Berlima Berlima ya Menemani Tetep lah ya Aduh Jadi memang Mungkin yang berlima Maksudnya Peter CS Peter CS Dan lain Ngomong-ngomong Apiknya di bumi Kaduh Peter Iya Tahu saya Iya Tahu Iya Jadi Mereka Kadang Kalau sekarang Mungkin karena Mereka masih Seperti itu Anak-anak Terus saya Udah dewasa Gitu Jadi memang intensitas ketemunya juga berkurang Nah Cuman Waktu isoman kemarin Ada tuh Sempet beberapa kali datang Terus Yang Ya ada Komunikasilah Dengan mereka Mereka bilang Risa Jangan mati ya Karena Kalau Risa mati Saya harus Pindah ke siapa Katanya gini Terus Saya jawab gini Bukankah Kalau mati Nanti kita bisa bertemu Kan sama-sama hantu Terus Mereka bilang Tidak Risa Belum tentu orang mati itu bisa saling bertemu Kata gitu Oh oke Baiklah Oke oke Mungkin itu cara mereka untuk menaikkan imun Dengan kata-kata Jangan mati ya Luar biasa ya Terisa mah Punya pengalaman seperti itu Gitu ya Kalau saya mah Kalau misalnya terpapar Covid Ya dialognya dengan istri saya Pasti Ayah jangan mati Kalau ayah mati bunda Gak ada yang ngejagain Gitu ya Dan kami berharap Dari buruan Pak Sundan juga Papa Viewer ini Seer Ogeti Apa Follower atau penggemarnya Teh Risa Saraswat ini Nah Mungkin ya Maaf bukan mungkin Jadi Maksud saya gini intinya Dari pengalaman itu semua ya Teh Risa pernah Terinfeksi Covid-19 Terinfeksi Si keparat Corona ini Kira-kira Edukasi apa ya Yang Teh Risa bisa Bisa Sampaikan ke Terutama ke Kaum muda ya Mohon maaf Saya bukan Memilah-milah Saya sebut Terutama ke Kaum muda Karena Mayoritas Penduduk Terbanyak Di 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 Indonesia ini Itu adalah Kaum muda Generasi muda Dan Perempuan Yang Itu merupakan Kalau gak salah Segmentnya Teh Risa Semua itu kan Pembaca bukunya Penggemar Film Teh Risa Dan Ya All about Teh Risa Penggemarnya Pasti dari kaum Perempuan Dan Kaum muda Nah Buat Beliau-beliau ini Terutama kaum muda Kira-kira Apa nih Dari pengalaman Teri saya Yang bisa Disampaikan Tentang Apa Covid-19 ini Yang pasti sih Kalau tadi Saya udah cerita Saya pengen Teman-teman Yang Yang gak Gak Hanya muda aja sih Pak semuanya Banyak diantara Teman-teman juga Bahkan teman Di sekitar saya Yang menganggap Bahwa Vaksin itu Menakutkan gitu Belum lagi Hoax Dan lain-lain Tapi Apakah Tidak lebih Menakutkan Jika Kita bertemu Dengan Covid-nya Karena itu Benar-benar Terasa Dan Vaksin adalah Salah satu Solusi Untuk saat ini Kalau misalkan Kalian Masih Suka Kalian Orang-orang Yang gak bisa Diatur Masih pengen Main Masih harus Bekerja Biar bagaimanapun Harus tetap keluar rumah Untuk bekerja Yuk Sayangi diri kalian Terus Sayangi keluarga Di rumah Dan sekitar kalian Dengan cara Ya itu Kita Pilih jalan Atau solusi Yang saat ini ada Dengan Vaksin itu Karena kalau saya Pribadi sih Kerasa sih Bukan Yang cenah-cenah Katanya Memang Perbedaannya jauh Ketika saya Dan suami Kena Bareng-bareng Cetanya sama Gejalanya jauh berbeda Apalagi Sempet Teh Risa Lebih dulu Sembuh ya Dibandingkan suami Ya artinya kan Teh Risa pasti Kasian Lihat suami Jadi Apa ya Ya udah Daripada Membikin teori-teori Yang gak tau Gak jelas Yuk Kita ikutin aja Yang udah Meneliti Kalau kita juga Bukan meneliti Apalagi Sip Dapat berita ya Siapa tuh Pakar yang Meneliti Vaksin AstraZeneca Atau siapa tuh Yang orang Amerika Atau orang mana tuh Sampai Menisbahkan Hak Intelektualnya Yang dia dapatkan Dari akibat dia Membuat Vaksin itu Untuk kemanusiaan Di saat Covid ini ya Artinya Sedemikian rupa ya Apalagi kita-kita kan Iya Aduh luar biasa Teh Kemudian Nah ini Pak namanya Teh Risa kan Ada jurnal Risa ya Iya Itu teh Youtube Vlog lah Vlog ya Tapi memang Mengenai Hantu-hantuan Tapi ngomong-ngomong Walaupun Hantu-hantuan Yang merupakan Apa ya Trademarknya Teh Risa ya Disitu Agak Pernah gak Di jurnal Risa Disisipkan Masalah yang Barusan Disampaikan Edukasi Tentang Oh yang pasti Protokol kesehatan Ada ya Jadi Kita memutuskan Untuk Sebenarnya bisa aja kan Karena kami itu Bersaudara semua kan Tim itu Kita juga Swipe bersama-sama Tapi pada Pada kenyataannya Ketika syuting Kita tetap Prokes gitu Kita pakai masker Kita mengurangi jumlah orang Bahkan pada saat PPKM ini Kita mikir Gimana ya Caranya untuk Tetap menghibur Tapi kita menjaga diri kita Dan menjaga orang lain Akhirnya bikin lah Kayak kemarin ini Ghost car tour Nyari hantunya dalam mobil aja Gitu Jadi Dicarilah hal-hal yang seperti itu Yang Supaya Kita bisa jadi contoh Buat yang lain Gitu Walaupun Keinginan orang-orang Penonton kita untuk Ayolah penelusuran di lapangan Gitu Ayo dong penelusuran Kalian kan di kita Nah enggak Enggak Gak bisa gitu Pemerintah udah Nyuruh kita untuk Diam di rumah Atau menjaga jarak Dan segala macam prokes Ya kita ikutin Dengan cara kita Gitu Gimana caranya beradaptasi Beradaptasi Sama aturan Ya kayak gitu-gitu sih Sebenernya Dan Dan sebenernya Si Youtuber Podcaster Sekarang tuh Semuanya Ya Kita bekerja Sekaligus Justru ini adalah Hiburan untuk orang-orang Yang enggak kemana-mana kan Ya Betul Ya kan Pak Sekarang ada Ada apa Ada kesempatan yang Seperti itu ya Iya Karena Orang banyak di rumah ya Iya dan ada yang isoman Ada yang isoman Dan salah satu cara Kita untuk Ya Bekerja Sambil yang hibur orang juga Gitu Disitu Itu juga Termasuk Atanapi Bahasa Sundana Kalebet Nilai ibadah Gitu kan Eta Cuara Gitu kan Jadi Pak Halanya besar Tehrisa Kalau Selalu Selalu Dan selalu Menghibur Orang banyak Gitu ya Aduh amin Amin mudah-mudahan Pada terhibur sih pak Iya Sangat terhibur Kan Tehrisa bisa menceritakan Kang Budiana Ini di ruang studio Biter Pengen minum Waduh Waduh Jangan Musrik nanti Kalau dikasih minum Jangan Jangan Kita hanya ngobrol aja Iya Ngobrol aja Tapi Ya sekali lagi Apa namanya Apa Menarik teh Jadi Saya pernah ngobrol Belum lama ini Dengan temen Yang seperti Tehrisa Alumni Covid Yang pernah terpapar Covid Beliau bilang Pada saya Kang Budi Katanya Bukan sekedar Kesehatan Atau imunitas tergagung Tapi juga ini nih Ah itu Itu pesan Jadi Saya gembira Betul Kalau Apa Ikhtiar upaya Tehrisa Dengan jurnal Risanya itu Punya Misien sakre Misi agung Itu memberikan Hiburan Lewat apa Yang Apa Yang dimiliki oleh Tehrisa Dengan Jurnal Risanya Itu tentunya Yaitu Apa Menarik betul Karena mudah-mudahan Terhibur ya Kembali Seperti temen saya tadi Biar imunitasnya naik Immunitasnya naik Bukan Pak Katanya kalau Jadi si kawan saya ini Sahabat saya ini Betul bahwa Fisik saya terganggu Tapi setelah saya pikir-pikir Semata-mata Karena memang Sebelum saya terpapar Terinfeksi Saya tes Stresan orangnya Pak Budi Oh Ya ini mah Jadi Pelajaran juga Buat saya Buat kita semua Ternyata Begitu Jadi Mirip seperti Tehrisa ya Apa namanya Yang di awal tadi Kalau gak salah Jangan Udah lah Jangan banyak Ngomong Jangan banyak cincong Pokoknya mah Vaksin Atau selah Vaksin gitu ya 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 Nah terus Kesininya Punten Tehrisa Abdi Dan Banyak Penggemar Tehrisa Apalagi mungkin Dan Semua masyarakat dengar Juga Tehrisa tuh Mengembangkan Sayap Apa tuh namanya Sayap Pergerakannya Gitu ya Ke dunia Kuliner Oh ya Ya Cafe 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 Jurnal Risa Coffee Jurnal Risa Coffee ya Iya Saya denger juga Dan banyak orang tau Itu Jurnal Risa Jurnal Risa Kopinya itu Banyak pengunjungnya juga Katanya Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi memang Salah satu yang Lumayan Terdampak ya Bisnis kuliner Bisnis kuliner Pada saat itu Si Jurnal Risa Coffee itu Baru buka 3 bulan pak Langsung lockdown Tahun kemarin Itu langsung lockdown Terus Kemarin Baru buka lagi cabang Di daerah dagu PPKM Jadi Ya ikut merasakan Sebenarnya ya Tapi ya gimana caranya ya Kayak kita gak boleh egois dong pak Ya Ikutin aja lah Walaupun memang Sebenarnya Ketar-ketir Bagi pelaku usaha Ketar-ketir Sekalipun Saya pernah ini juga Pernah Pernah Apa Ada Masukan dari temen Pada saat Ngobrol seperti ini Diskusi seperti ini Kang katanya Ya orang Orang T dilatih Untuk tidak Ego Teng lah katanya Selama masa hidup kita Barangkali ada sejenak Kita harus berkorban Untuk orang lain Katanya Dan ini saatnya Apalagi Kita diuji oleh Apa Virus yang namanya Corona ini Dan ini jadi pandemik Iya Yang Yang Berasa dirugikan Gak cuman Satu dua orang gitu Ini kan semua orang Yang juga merasakan dampaknya Sekalipun Ya jelas lah Kita mau berdoa Untuk Semua ini Bisa berakhir Pada Waktunya Amin Waktunya gitu Dan Apa namanya Ya Saya selaku Apa Orang Jawa Barat Sekelaku orang Pak Sundan Sebetulnya Memperhatikan Sosok Teh Risa Saraswati Ini Sesuatu yang Sangat membanggakan Karena Punten Secara usia Orang muda Gitu ya Udah gak muda pak Udah gak muda ya Iya Pokoknya muda Taca 50 Oke baik Lalu kemudian Punya Kemampuan Dan Yang paling penting Tadi kalau gak salah Saya sampaikan Tiasa Ngahibur Kasir Jalmi Gitu ya Lalu kemudian Membuktikan Gitu loh Ya Di luar kita Di atas langit Ada langit Di luar kita Juga ada Naun ya Ayah Korin Naun sudah disebat Natanya gitu ya Wah Teh Risa mah luar biasa Tapi Nguping Warto Saurna Nuju Umroh Di tanah suci Bersih Saurna nya Terus Teh Risa Bersih mah Maksudnya ada yang dilihat Yang disana Cuman kan kita gak bisa deskripsiin Itu Teh Jin Itu Teh apa Itu apa kan gak bisa kan Gitu gak tau Tapi yang pasti Yang ikut-ikut saya Emang gak ikut Gitu Gak ikut ya Enggak Yang bukannya anak-anak ini Minimal anak-anak ini aja Nunggu aja Jadi cengkarengnya waktu itu Oke Teh Risa Sekali lagi Terima kasih Hatur Nuhun Hatur Rewunuhun Karena Kasumpi Ngananak Di buruan Pak Sundan Channel podcast Milik Pak Guiuban Pak Sundan ini Gitu ya Kebetulan Teh Risa ini Master ilmu komunikasinya Diraih dari Universitas Pak Sundan Hatur Nuhun Teh Risa Karena Kapercantan anak-anak Pada saat Mengikuti kuliah Jenjang Pasca Sarjana Di Universitas Pak Sundan Milik Pak Guiuban Pak Sundan Manawi Atau barangkali Di Apa Sesi terakhir ini Ada Statement Atau closing statement Untuk Teh Risa Apa Untuk Untuk Pemirsa Lalu kemudian Untuk buruan Pak Sundan Oke Bangga Ya mudah-mudahan Ini episode Pertama ini Tidak mengecewakan Ya Pak ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Viewersnya semakin banyak Terus Subscribersnya banyak Dan bisa berkembang Kemana-mana Amin Dan Ya Apa yang Kalian lihat Hari ini Saya yang bisa Entertaining Orang-orang Saya bisa Ngobrol Saya bisa Saya bisa cerita Tentang Hidup saya Yang mungkin Sebenarnya Kalau misalkan Cara menyampaikan Saya biasa aja Tidak akan menarik Untuk didengar Nah untuk itu Saya juga Mendapatkan ilmu Gitu Untuk sampai sekarang ini Salah satunya dari Unpas Jadi Saya belajar disini Berguru Pada orang-orang Yang Handal Gitu Jadi Bisa mengembangkan Sampai sejauh ini Saya juga pengen Berterima kasih Pak Atas undangannya Kaget makanya Tadi aja di jalan Saya masih Ngapalkan Sindi tes Itu sudah lewat Aduh ini Takutnya ada Komunikasi apa Komunikasi apa Gitu Santai-santai Kata gitu Santai-santai Mudah-mudahan Tadi santai Rasanya santai ya Kita Iya santai-santai Iya Pak Mudah-mudahan juga Saya berharap Ya pandemi ini Lekas Berakhir Dan Bisa Tetap muka Sama mahasiswa Aduh itu Kangen banget Dikangenin Siapa tau saya bisa Ngajarkan Harus Karena gini Teh Risa Dunia kampus Dunia perguruan tinggi Juga butuh Apa itu namanya Sosok-sosok ahli ya Yang Apalagi di dalam Kontek Pelaksanaan kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Konsepnya Mas Menteri Nadi Makarim Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia Saat ini Itu Diharapkan Ada Blendednya Antara Dosen-dosen Seperti saya Yang memang Lama eksis Atau dosen tetap Di perguruan tingginya Dengan Apa Praktisi-praktisi Seperti Teh Risa ini Mbak Aasiswa hari ini Sangat Sangat ingin Mendengarkan Apa Pengalaman-pengalaman Dari Praktisi-praktisi Seperti Teh Risa Boleh jadi Sukses story Dari Sang pengajar Risa Saras Suati Ya mudah-mudahan Apa ya Segera Bisa tetap Muka kan Asik Asal jangan Nanti pas masuk Malah nanya-nanya Ramalan hidup Dan lain-lain Dikira dukun Cina bukan dosen Biasa namanya Saking pinter Tiasa menerawang Padahal Dosen pintar Tapi ke mahasiswa Jika itu dukun Oke Tapi karena dosen pintar Sebetulnya Seperti Teh Risa Saraswati Jadi Itu saja Para Apa Adilin sekalian Obrolan santai Saya Kang Budiana Dengan Teh Risa Saraswati Di buruan Pasundan Terima kasih Haturnuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih